Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. 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 kondisi ini akan meningkat ya, jadi overheat ya, nah bagaimana caranya, nah ini teman-teman saya terpikir ya sedemikian lama jadi kali ini saya akan sharing mengenai cara ya, nah ini dia, cara mencegah panas diskret yang berlebihan oke, bagaimana caranya teman-teman, ya kebanyakan kita belum mempunyai heatsink ya, kecuali kapas rem yang mahal, yang road bike itu udah tetap dinaksisi, tapi umumnya masih seperti ini bahkan lebih jarang-jarang, sehingga bidang pelepasan panas itu kurang ya, oke, ini hal yang menarik sekali untuk kita bahas bersama ya nanti akan kita buatkan suatu tambahan ya, pelat tambahan untuk heatsink itu, oke kita bahas teorinya dulu ya, teman-teman semua oke, jadi teorinya itu seperti ini ya, cara mencegah panas diskret yang berlebihan, nah poin-poinnya yang akan saya bahas itu jadi pertama itu risiko suhu tinggi diskret ya, oke, yang kedua konstruksi atau desain diskret sepeda pada umumnya seperti apa ini yang ketiga, nah ini baru material pembuatan heatsink pada rotor bis ya, nanti rotor bis ini akan kita lalu pakai dengan heatsink tambahan ya, supaya ini penyalurna panasnya bisa dibantu lah oleh heatsink tambahan itu oke, untuk yang butir satu ya, jadi risiko suhu tinggi panas diskret itu, ya ini, saya pernah lihat teman yang berhenti ya, berhenti di tengah jalan di Tayakan Wujud, Bandung ya itu ada keluhan, itu diskretnya sampai agak-agak berwarna ungu ya, mungkin agak-agak panas sekali ya jadi dia berhenti, remnya tuh los gitu, saya sebut, kenapa, 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 wah rem saya hampir kebakar ya, nah itulah tanjakan kuncur, Bandung itu berdapat terus-menerus ya, tidak ada berhentinya, nah dampaknya itu rem ini sampai hampir kebakar teman-teman ini ini, ini panas ya, panas demikian, jadi warnanya jodoh ungu ya, dan saya nyaksikan sendiri, itu lainnya tuh lolos oke, ya gini ya, jadi risikonya tuh daya pengen reman menurun ya, rem tidak pakem pada suhu nah ini, di atas suhu operasi 200 celsius ini ya, rem cenderung flip teman-teman jadi kita harus mengurangi ya, memelihara atau menjaga suhu itu di bawah 200 celsius ini, suhu operasi peneman ini kemudian ya, piringan rem rotor vis ini lebih cepat terkikis ya karena ini suhunya panas, jadi kemampuan material stainless steel ini ya, baja-baja putih, baja ini ya, ini cenderung menurun kalau suhunya tinggi ini, nah ya, kemudian kapas remnya ini, cepat haus karena materialnya hangus jadi, namanya asbestos ya, ini kan diikat ya, oleh resin teman-teman ya, resin itu ya, suatu material pengikat ya, yang tidak tahan suhu tinggi jadi, material ini, ini, ya, bisa, bisa hangus ini, ini kapas rem cepat haus karena materialnya hangus ini dari resin, teman-teman, resin dan asbestos ini jadi, pada suhu 390 derajat celsius, resin asbestos itu tuh bisa terbakar, teman-teman penyebabkan kapas remnya, ini ya, cepat habis kapas remnya nah, kemudian, risiko yang lain, ini ya nah, karet seal piston, rem ya, di kaliper, rentan macet dan kapas rem terjepit terus nah, jadi, pada saat rem ini panas ya, terjepit di kalipernya, kalipernya, di sini ya, kalipernya ini ya, kaliper ini ikut panas teman-teman ikut panas ya, sehingga ya, ini ya, komponen ini yang ada karet pistonnya ini terjepit gitu loh, tidak mau kembali ke posisi asal ini, ya, karena seal piston rem ini, teman-teman macet ini, karena panas dan panas rem terjepit terus nah, kalau terjepit terus, ya, tentunya, bahan bisa macet, kalau suhu teruk tinggi ini nah, kemudian, dampak daripada suhu tinggi ini ya, fisiko suhu tinggi dan distrik ini suhu tinggi minyak rem ya, membuat jarak tekan tuas rem, nah, ini modulasinya dipertambang nah, ini tuas rem ini ya, ada yang kita katakan, suhnya ini meninggi ya, ini meninggi kalau kita pejek, jarak modulasi ini bertambah teman-teman, seolah-olah ini jadi kurang patung jadi, jadi bertambah jarak modulasi yang serius normal, 30% ini jadi bertambah nah, oke ini, oke ya, jadi ini, jadi rem kendung jadi berubah nih, sensibilitasnya kemudian, ini, konstruksi desain misbrick sepeda pada umumnya nih jadi, nah, ini, rem ini ya, piringan ini ya, luas bidang penyaluran panasnya kecil dan banyaknya potongan lubang, nah, jadi, lubang-lubang ini nih, banyak teman-teman di lubang-lubang ini lubang, di lubang, yang mana, untuk meringankan ini teruskan saja tapi, tapi meringankan juga ini, mengurangi bidang penyaluran panas ini ya, itu, apalagi yang sepeda-sepeda yang bagus ya, ini, lebih, banyak lagi yang dikurangi ini jadi, kecil sekali ini ya, sehingga bidang penyaluran panas ada juga, secerita lebih cepat panas juga ini nah, kemudian ini, nah ya, jadi, luas bidang penyaluran panas kecil dan banyak potongan lubang belum semua rotor di silangkapi sekirip pendingin atau panas, heatsink ini jadi, untuk sepeda-sepeda yang umum ya, yang menengah ke bawah ya, atau menengah bukan ya adik-adik-adik sedikit, ini belum ada heatsink-nya, teman-teman ini jadi, ya, sebenarnya rawan, semuanya rawan, rawan panas yang berlebihan ini adik-adik-adik, pergerakan ini dilaksanakan terus-menerus di jalan menurun nah, kemudian, material rotor di sini menggunakan togestion steel dengan konduktivitas yang rendah, ini, ini, ya jadi, beda teman-teman baja selestil itu, konduktivitasnya itu rendah jadi, cendung dia panas dan kemampuan menyalurkannya itu kurang gitu loh beda dengan bahan yang aluminium kalau kita miliki bahan aluminium ya yang lain seperti ini tuh, lebih ini aluminium tuh lebih bagus yang penyalurannya oke, teman-teman, nanti akan kita buat ya rotor bis, ya, rotor bis, ya nah, dengan gambaran seperti ini nah, ini rotor bis, teman-teman, ya ini piringannya, yang ini oke, ini, ya, ini nanti di tengah-tengahnya ini dalamnya di sini kita akan buat semacam plat, 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 plat bulat, ya dengan ketebalan tertentu, ini, ya yang sebagai heatsink ini bahannya aluminium ini nah, ini rotor bis, dan tapi dengan ini ya, ini ukurannya, nih kita bagi contoh aja, ini 16 cm, teman-teman, ya 16 cm, ya 16 cm, ya 16 cm, ya untuk contohnya ini, ya ya, mungkin kalau berbeda, silahkan aja nanti di YouTube jadi, kita buat ini, teman-teman buat heatsink aluminium, ya yang adanya di lingkaran dalam kita pasang di lingkaran dalam kita pasang di lingkaran dalam rotor di sini oke nah, gunanya nih pembuatan di sini, ini gunanya untuk memperluas bidan pelepasan panas nah, contohnya ini, teman-teman luas bidan gesek ini, ya nah, kan ada bidan gesek ini, ya ini setelah saya ukur, saya perhitungkan, ya panjangnya ini nah, ini panjangnya ini 16, ya 16 cm, ya oke nah, bagian dalamnya ini nah, ini berapa, nih oke panjang lebih, 13 lebih lah, ini 13, ya eh, 12,13, ya oke nanti kita ukur nih radiusnya ini radiusnya ini radiusnya kita ukur ini nah, jadi dan ini jadi luas bidan geseknya itu, ya lingkaran luar ini, ya luas lingkaran luar ini, ya dengan jari-jari R1 ini, ya dikurangnya dengan luas lingkaran dalam ini jari-jari R2 ini jadi luas bidan gesek ini hanya untuk ini, ya ini oke kita perhitungkan di sini PR1 kuadrat ini R1, ya ya diambil dengan PR2 nah, ini kuadrat jadi ini-inilah yang diarsir inilah yang merupakan bidan geseknya setelah kita perhitungkan ini R-nya itu 8 cm R1-nya R2-nya 6,3 cm ya, ini setelah kita perhitungkan luas total bidan rotor base ini seluas 76,33 cm persegi, nih oke nanti akan kita buat ininya heatsinknya sementara ini nilai heatsinknya ini kita abaikan dulu, ya teman-teman nanti kita ukur, ya tapi nanti akan kita bandingkan berapa luas bidan gesek atau pelepasan panas yang asli dan yang tambahan dengan menggunakan heatsink ini nanti akan kita pikirkan belakang setelah kita ukur nah, kemudian ini ya jadi tambahan itu ya heatsink ini teman-teman supaya suhunya yang tinggi itu bisa menurun dengan penyaluran panas melalui heatsink ini nah, kemudian bahan heatsink ini nah, ini dari plat aluminium tebal 1 mm ini bahannya, ya nah nilai kondusivitas panasnya tinggi ini untuk aluminium ini tinggi jadi, teman-teman silahkan saja nanti cari plat aluminium nah, kebenaran saya yang ekonomis saja, ya bisa kita gunakan plat, ya plat mobil ini, ya nah, ketebalannya juga memang ini teman-teman cukup tebal ini tuh ini 1 mm teman-teman nah, ini kita gunakan plat mobil saja mungkin yang lebih bagus ya, plat harmonium yang murni lah, ya yang bukan bekas plat nomor mobil, ya ini nilai kondusivitasnya itu besar, teman-teman 22 Watt per meter derajat Celsius ini ini nah, dibandingkan budget stainless steel ini cuma 57,4 ini ini 60 x 3 3,5 lebih lah 3,5 ini jadi, nilainya ini untuk stainless steel ini sepertiganya kemampuan penyaluran panas ini dibandingkan logam aluminium teman-teman jadi, aluminium itu penyalur panas yang baik ini nah, jadi, memang kita kita harus menggunakan logam aluminium untuk heat casingnya ini karena kondisi ini seperti ini jelas, ya ukuran diameter heat casing ini disesuaikan dengan rotor disk nah, nanti ini berbagai-bagai ini yang ada center lock, ya ini jenis-jenisnya center lock, teman-teman, nih standar Shimano, nih ada juga jenis yang kayak ulir, teman-teman, ini, nih ini, yang pakai baut ini baut ini bautnya ada ada enam, ya ada enam baut, ya ini beda-beda juga, ini silahkan aja nanti disesuaikan, ya dengan jenis rotor disknya ini pembuatannya ya ini pembuatannya brand di metric casing ini disesuaikan dengan rotor disk kemudian diikat, ini nah diikat, ya setelah kita dibentuk diikat dengan kawat, nih nih dengan kawat, ya rotor disk dengan kawat tembaga tembaga yang diameter 1,5 mm ini, teman-teman kalau teman-teman ada kabel-kabel bekas, ya yang masing ini, ya nah, dikat dengan rotor disk ini kenapa? harus dengan rotor disk tembaga gunanya antar tidak keratan kalau kita gunakan kawat biasa, ya yang galvanasi itu akan mudah terbesar teman-teman nah, kita gunakan ini ini nah, tentu lah ini ya, kita ini sedang ini ukurannya, nih ini ukurannya 1,5 mm, nih nah, diameternya awatan 1,5 mm atau tembaganya dari bekas kabel, ini kabel listrik oke oke kemudian kemudian nah, operasi disk brake nah, ini gimana kita mendinginkannya operasi disk brake overheat ini, teman-teman ini, nih dia bisa pada saat turun dia bisa apa, ya seolah-olah ngebul dan ini warnanya ungu, ya itu bisa lebih di atas 350 dcd, teman-teman ini nah, ya ini malah dengan membuat hitching, ya saya perkirakan, ya ini bisa menurun lah, ya suhunya itu 50% lah, ya menurun, ya menjaga suhu tetap stabil, ya jadi menjadi 175 lah, gini nah, ini kan di bawah 200, ya lejat celsius kalau 200 lejat celsius ini merupakan suhu kritis suhu mulai terjadinya slip pada diskret, teman-teman oke, ya jadi, nanti akan kita lakukan suatu proses pembuatan hitching, ya prakteknya, ya yang akan membantu teman-teman kita semua, ya menghindari panas yang berlebihan dari diskret tentunya ini akan sangat membantu kali bagi teman-teman yang seling belusukan lah seling naik gunung, ya dan medan berat sehingga kemungkinan jalan menurun terus-menerus itu akan terjadi dan ini rentan sekali kepada panas yang berlebihan oke, nanti kita langsung ke sisi praktek oke, teman-teman sebelum kita praktek, ya saya informasikan bahwa sampai saat ini, ya mungkin desainer atau pabrikan, ya rata-rata, ya belum melengkapi rotobis, ya dengan hitching, ya untuk sepeda MTB, ya jarang lah saya temui yang banyak temui itu di sepeda road, ya ini udah dilengkapi dengan hitching disininya nah itulah yang membantu jadi tidak bisa tiga, ya kita harus mengusahakan ini dengan membuat hitching hitching sendiri nah itulah kuncinya oke, ya kita praktek langsung, ya jadi bahan-bahan ini kita taruh di bawah aja, ya ini ini oke, ya meter ini ukur teman-teman dengan menggunakan penanda, ya penanda sekilo merah, ya jadi ini ini, ya ini tuh ada batasan, ya batasan yang harus dilewati ini, ya ini hitching ini tidak boleh menyentuh bagian kaliper ini jadi ini kita harus beri tanda, teman-teman ini tanda, ya ini tanda, ya ini ini yang supaya bisa lewat, itu oke tanda itu nah itu beli tanda, ya teman-teman, ya tapi kita kelihatan, ya itunya tapi tidak boleh lewati itu itu oke nah itu, teman-teman, ya beli tanda ke bagian-bagian penghubungnya oke nah setelah kita beli tanda nah anggaplah itu sudah beli tanda, teman-teman, ya nah tandanya seperti ini ini oke seperti itu jadi lingkaran itu tuh harus tidak boleh lebih daripada tanda ini nah ini kita ukur jaraknya ini nah ini ya ukur jaraknya ini nah itu ya nah ini 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 11 11 110 111 ya koma koma tiga ya ya oke ini nah ini dibagi dua, teman-teman dibagi dua ini nah menghasilkan suatu nilai, ya nah ini udah udah saya catat, teman-teman nih nilainya ini ya 115 ini ya ini 115 ini 115 dan diameter yang dalamnya harus melalui sini ini nah ini oke nah ini nilainya tuh 67 ya yang luarnya ini ini tadi nih 115 ini oke teman-teman ya ini nih 15 oke ya ini nah ini harus kita bagi dua, teman-teman bagi dua nah ya supaya kita mendapatkan nilai untuk membuat ini nah kita gunakan plat ini ya oke nanti ya kita bagi dua nilainya ya nah kita mendapatkan nah ini nilainya, teman-teman ini jadi untuk pembuatan hitching ini, teman-teman ya tadi kita udah mengukur ya radius eh diameter luarnya daripada rotor bagian dalam itu yang dibutuhkan itu itu tertentu lah ya nah ya nah inilah setelah kita bagi dua ya radiusnya ya setelah kita bagi dua 5,7 teman-teman nah begitu juga radius dalamnya ini ya jadi 3,3 cm setelah kita mengukur diameter ada luar dan diameter dalam dari hitching itu oke jadi kita gunakan plat ini teman-teman plat nomor bekas ya tebalannya 5 mm ini nah langsung aja ya kita karena plat ini ini eh tidak di punch bentuk ini ya kita lakukan aja nih perataan teman-teman ya kita lakukan perataan ini ini teman-teman ya ini teman-teman ya teman-teman ini terus nah dikata sudah ada plat yang yang mulus teman-teman ya tidak perlu karena kita ingin ekonomis gunakan aja ini teman-teman oke oke teman-teman ini sudah selesai ya plat ini sudah rata ya sudah rata ya ini nanti kita udah rata semua ya nah ini akan kita gunakan ya membuatkan lingkaran ya lingkaran itu di sana sudah kita catat radiusnya itu 5,7 ya 5,7 cm itu dari radius awal 11,5 ya di sini tuh 11,5 dibagi 2 ini ya oke jadi kita eh tetapkan di sini ukurannya 5,7 ya 5,7 nah kita gunakan teman-teman ini eh jangka ya jangka usus-usus untuk penggubut ya dengan dengan radius di sini 5,7 teman-teman ini nah ini oke nah ya nah kita buat ke sini ya teman-teman ya satu lingkaran ya gunakan di sini ya dengan lingkaran 5,7 ini dengan radius 5,7 ya teman-teman ya kita buatlah di sini lingkaran ya lingkaran ya sehingga ini bisa kita gunakan ya sepenuhnya lebar ini oke ini ke sini ya jadi kita cari posisi tengah ini ya nah ini ya lakukanlah proses pemutaran ini sehingga terbentuk lingkaran ya lingkaran dengan radius 5,7 nah ini teman-teman ini terlihat ya lingkaran sini ya nah seperti itu nah kelihatan ya ada jelas bentuknya nanti akan kita mudah untuk menandainya dan memotongnya nah seperti itu oke nah yang kedua kita akan ukur ini ya dengan radius yang dibagi 2 tadi 67 ya 6,7 cm dibagi 2 ya itu radiusnya 3,3 teman-teman ya 3,3 ini oke kita cari lah 3,3 di sini teman-teman 3,3 seperti ini nah ini seperti ini oke nah oke kita sesuaikanlah jangka ini ya dengan 3,3 sini ini eh yang besar sini oke 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 nah teman-teman seperti ini ya 3,3 kita buatlah lingkaran dalamnya teman-teman ini ya seperti yang tadi dengan jarak 3,3 nah itu tuh ya ini akan kita mudah memotongnya teman-teman dengan ukuran yang tepat sesuai dengan yang diinginkan oke kita lihat ya perubahannya ini tandanya ya tolong nah ini kita akan gunting aja teman-teman ya menggunakan gunting aja ya kita kita nah ini kita akan langsung ya proses kemudiannya temen-temen ya nah kemudian melingkar sini ini dilebihkan sedikit teman-teman ya nanti akan kita ratakan aja dengan gerinda ya supaya kita dapatkan satu ukuran yang terpat ini teman ya kita lakukan kemudian keseluruhan supaya ini melingkar oke ini udah kita kotong ya posisi yang terakhir ya nah jadi kita sisakan lah ya supaya nanti ratakannya dengan gerinda aja oke ya nah gimana untuk lubangnya tengah-tengahnya ini ya kita memerlukan wak kecil teman-teman ya wak kecil ini ya yang tajam ya kita asal dengan gerinda ya ya kita lakukan pemaatan aja sebelah ini seperti itu nah kita lakukan pemaatan ya ini teman-teman oke ya ini wak aja satu-satu memang ini tutup pekerjaan yang perlu kekelatanan teman-teman oke ini kita teruskan teman-teman ya sampai semuanya lingkar oke nah ini lepas teman-teman ya ini sebelum kita kekis ya kita ratakan dengan lingkaran yang tergores jangka ini tadi ya ini kita ratakan dulu teman-teman ya ratakan 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 ini nah oke ini kita langsung lakukan proses pemikiran pemikiran aja teman-teman ini ya, kita kikir aja langsung ya kita bentuk dan kita bisa lakukan penapasan disini yang kikir aja disini ya ini pekerjaan genga teman-teman ya sebenernya saya sejak muda saya udah sering lakukan ini teman-teman ya praktek di mobil, motor sepeda mudah aja teman-teman ya akan ini itu kalau bagi orang yang hobi melaksanakan ini ya senang teman-teman ya akan mudah aja penakan seperti ini nanti kita akan sampai semuanya teman-teman ya selesai dan ini terbentuk melalui garis ini ya jadi kita lakukan penyikisan terus teman-teman ya yang melingkar seperti ini nanti akan kita masukkan ya dalam lingkaran ini oke saya coba teman-teman ya kita masukkan ke lingkaran ini dalam ini nah cobain ke sini bisa teman-teman ya bisa masuk ke dalam ya oke ini berhasil teman-teman ya nah sekarang tahap selanjutnya adalah kita melakukan penyikisan bagian luar ini ini teman-teman ya oke jadi proses penyikisan ini teman-teman ya itu melingkar sesuai garis ya kita gunakan ini tidak oleh kikir agar lebih mudah aja teman-teman ya sampai semuanya ini kita kikis ya sampai habis teman-teman ya oke kita mulai lagi teman-teman ya oke teman-teman ini sudah kita kikis ya ini kita perhatikan ya lingkaran dari garis tadi melingkar itu sudah mepet ya ke sini ya udah ini sudah selesai teman-teman ya kita akan melaksanakan proses penghalusan aja ya ini kan dengan kikir aja teman-teman ya ini rata teruskan dengan kikir aja ini nah seperti itu ini andai kata kita tidak punya berindahan ini kita bisa ratakan dengan kikir juga bisa teman-teman ini yang penting kita bisa membuat plat ya sink hit ini ya seperti ini aja apapun tinggal alatnya silahkan aja ya kemudian bagian dalamnya juga teman-teman ya kita ratakan sehingga tidak ada bagian-bagian yang menonjol ya oke ini setelah kita ratakan semuanya ya ini pinggir-pinggirannya halus ini kalau kita cari di pasaran yang ini tidak ada teman-teman ya heat sink tambahan dari rotor disitu yang memang tidak ada barangnya kecuali kita beli yang memang rotornya sudah menggunakan heat sink seperti ini cara ya seperti ini kita ratakan dulu ya dulu ini ini oke oke teman-teman ya kelihatan bentuknya ya ini bisa masuk ke sini oke gitu masuk ya oke nah kemudian ini jangan lupa teman-teman ya ini warnanya hitam ya ini jelek teman-teman ya ini kita bisa amplas aja teman-teman ya amplas ini ya sehingga ini akan lebih ini ya nanti kita akan kelihatan warna silvernya ya oke kita teruskan ya pengalusannya ini sampai betul-betul warnanya kalau bisa ya karena ini sudah agak berubah bentuknya ya ya lumayan ya teman-teman lah ya ini sudah agak sedikit berubah warnanya kalau bisa ya ini warnanya warna silver ya seperti ini tapi jangan di-check teman-teman ya karena dengan pelapisan check itu akan mengurangi kemampuan namanya konveksi ya artinya dari material padat ke udara ya lepasan panas itu dari material padat ya ke material udara ya itu namanya konveksi ya nah ini jangan di-check oke sekarang kita akan melakukan pelubangan pelubangan teman-teman ya pelubangan seperti ini ya nah ini aja ini kita harus tandai teman-teman ya tandai kita akan lubangi dengan bor maka bor ya nah ini nanti kita ikat teman-teman disini nih kita tandai disini seperti itu ya nanti kita ikat dengan kawat kalau tembata yang itu oke tandai ya untuk kita laksanakan pengeboran seperti ini oke kita setelah kita tandai ya semuanya ya nah kita siap memakan-akan pembuatan lubang ya itu bagian ya ini nah ini ada teman-teman ya ini alat punch ya untuk menandai ya supaya nanti mata bornya tidak bergerak kemana-mana ya ini saya lakukan proses punch disini ya pemukulan ini supaya terbentuk alur untuk mata bor titik untuk mata bor itu oke ini kita semua tandai teman-teman ya seperti itu ini setelah kita tandai semuanya ya dengan punch tadi ya untuk memudahkan membor ya kita lakukan teman-teman karena ini menggunakan ini teman-teman ya ini ada pawat kita potong-potong aja ya ini ini ada 8 ya 8 bagian yang kami kita ikat ya ini kita potong-potong aja kembalainya seperti ini ya untuk mengikat ya ini tebalnya ini 1,5 mili 1,5 mili oke 1,5 mili nah lubangnya itu kita makankan bornya itu dengan nah ini mata bor teman-teman ya mata bor ini yang 2 mili teman-teman ini tuh ini 2 mili ya oke nah pasang aja makankannya oke 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 ini pasang mata bornya kita lakukan pengeboran ini akan kita laksanakan pengeboran teman-teman ya seperti ini oke kita lakukan aja oke setelah kita melakukan pengeboran ya semua ini udah berlubang ya nah jadi ini kita lakukan pengikisan aja teman-teman ya kayak ininya bukitkan semuanya kayak bekas lubangnya itu terasa teman-teman ya oke ini kita masukkan teman-teman ya posisinya tadi setelah kita lubangi ya nah seperti ini teman-teman nah ya ini karena ini membutuhkan ini ya ini langsung aja nanti kita bentuk seperti ini semuanya ya pengikatnya dari kalau tembaga itu ya kita masukkan ke sini ya kita butuh bentuknya seperti ini nah jadi kita akan bentuk ini ya teman-teman ya bentuk ini ya semuanya ada ada posisinya ada 8 ya seperti ini bentuknya ini nah kok aja seperti ini teman-teman ya nah kita menggunakan masukannya oke seperti ini semuanya kita bentuk oke oke ya semuanya ya seperti itu oke supaya kita mudah memasukkannya ke dalam tadi udah kita buat ya teman-teman ini ya bentuknya seperti ini ya ada 8 8 buah ya kita masukkan aja ini lubang ini ya oke nanti akan kita lakukan diikat aja ya dipelintir aja ya oke masukkan semuanya seperti ini oke semuanya ini akan kokos sekali teman-teman ya ini akan nempel kan dikatakan ini panas ya ini akan langsung nempel terserap ke sini ini dia terbuang gitu loh panasnya ya melalui itu oke seperti itu semuanya teman-teman ya sampai selesai ini ini untuk yang terakhir teman-teman ya masukkan ke sini gitu oke ikat gitu ya nah ini udah semuanya ya kita ikat nah kita lakukan proses itu aja dipelintir aja teman-teman ya bukan pemerintiran dengan tang ya ini bisa terikat dengan baik ini seperti itu semuanya dipelintir ya tuh oke lintir dengan tang nah sampai betul-betul kuat ya ya sampai kuat betul ya nah seperti itu ya semuanya teman-teman kita lakukan proses melintiran ya kawat tembaga ini dengan tang gitu oke oke seperti itu ya tuh semuanya ya semuanya teman-teman ya tuh seperti itu oke setelah semuanya kita ikat teman-teman ya kita kincangkan semuanya ini oke semuanya ini kita lakukan ini ya pemotongan ya teman-teman ya dengan tang potong semuanya kita potong ya tapi jangan terpedek sedang-sedang aja ya nanti kita lipat ke dalam potong semuanya gitu oke potong semuanya ya oke oke ini kemudian nanti kemudian nanti akan kita lipat aja ke arah dalam ya supaya gak tersangkut ini oke gitu itu kita arah lipat ya ke arah dalam teman-teman ya ke arah sini teman-teman ya oke ke arah dalam aja oke lipat ke arah dalam kita lipat teman-teman ya dengan tangan implansi Pajaya oke ya posinya ke dalam dia itu semuanya ya dia gak tersangkut seperti itu dia tetap akan mengikat kuat ini nempel betul-betul memang tidak ada cara ya kecuali kita melakukan proses pengikatan dengan baut ya tapi itu tidak praktis tapi sulit ya masalahannya ya lebih praktis dengan cara mengikat dengan awal seperti ini oke teman-teman ya ini udah selesai ya oke saya beri persi berdiri aja ya selesai saya juga ada yang kedua ya ini ada sama aja ya kita bisa pasang ini ya ada dua dua pasang ya ini tinggal kita ikat aja ya seperti tadi dengan kawat yang seperti yang tadi ya ini misalnya ya sama seperti tadi ya kita punya sepasang ya teman-teman ya ini udah saya ikat ini belum ya ada kata memang ini agak jelek ya kita kita bisa melakukan ya sebenarnya tapi agak kurang lah nilai ininya transfer konteksinya ya kita bisa menggunakan cet ya cet yang silver tapi yang untuk khusus untuk item ya ini agak bagus sedikit tapi itu memang agak berkurang nanti kemampuan menyeluruhkannya ini berbaik ini kita kikis ya halus ya sehingga warahnya sama dengan warna stainless steel di sini oke nah kita langsung teman ya langsungkan melakukan pemasangan di sepedanya teman-teman ya kita bisa uji ya ini udah selesai ya langsung aja ya teman-teman ya kita coba pasang apakah ini berfungsi dengan baik ya pada posisinya ya oke nah langsungkan ini coba ya sepeda ini 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 ya ini kita buka teman-teman ya kalau ininya tusuknya kita buka itu nah ini tipe ini ya teman-teman ya tipe peningkatnya ini tidak pernah ini center lock oke oke kalau yang ada lagi tipe tipe baut ya tipe baut ini pakel dari Shimano teman-teman ya oke pasang ini untuk yang depan ya yang depan pasang seperti ini nah ini lah teman-teman ya nanti terakhir akan kita hitung ya berapa luasnya ini ya situ ya jadi ini ini ada tambahan ya tambahan ini bidang geset sekaligus juga bidang pendingin ini ini tidak ada pendingin sedikit sekali jangan tersalur ke sini langsung tersalur ke piringan tadi ya piringan tambahan ya piringan heatsink ini oke kita langsung pasang teman-teman ya ini oke seperti itu ini bentuknya juga tidak menggambut teman-teman ya ini cukup indah ya oke masuk kita pasang aja ini sticknya tusuk ini oke ini kita pasang ini sepeda MTD ya kebanyakan ini memang banyak mendaki ya tapi ya bener turunan juga ini akan lebih aman lah ya kita dari risiko overheat yang membuat kami itu agak meluncur kemampuan gesekan itu menurun teman-teman ya oke 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 kelihatan tidak kelihatan teman-teman ya ini seperti itu ya tidak terlalu kelihatan jelek lah ya lumayan lah ya oke yang disini juga kelihatan cukup manis teman-teman ya ini bentuknya seperti ini dan ini tidak ada yang jual kecuali kita buat sendiri oke kita putar teman-teman ya itu ya tidak terhalang teman-teman ya lancar ya oke ini posisi yang belakang ya nanti kita ikat kembali disini sama ya ikat dengan kebaga-kebaga nah ini kita coba nih disini ini ada jual kebaga yang kosong ya mengenai luas bidang pelepasan panas nih ya nah bidang gasik atau bidang pelepasan panas untuk rotor disk ya yang silensil ini itu besarnya 76,33 cm persegi ini setelah saya hitung ini ya luasnya yang arsyat ini sedangkan heatsink ini ya luas ini ya ini lumayan teman-teman ya jadi jadi lingkaran luarnya ini ya PR1 kecil kuadrat ya ini lingkaran kecil ini ya 5,7 ya ini ya diambil dengan lingkaran dalamnya ya PR2 kecil kuadrat ini oke nah inilah nilainya selesai hitung ya ini kuadratnya 5,7 lingkaran luarnya ya cm lingkaran dalamnya 3,3 ini oke ini nilainya selesai hitung lumayan ini 6,8 5,7 ini 6,8 5,7 cm jadi udah berdekati lah ya ini berdekati 70 ya ini sekitar 90% lah nilai peninginannya ya peninginannya udah bisa bersaing dengan peninginan luas bidang ini jadi udah berdekati jadi dengan konduktivitas tanah yang lebih tinggi ini ya 222 ini nilainya 3,5 daripada ini ya daripada yang stainless steel ini cepat sekali teman-teman untuk mengalirkan panas tadi kata ini over heat nah inilah solusi teman-teman ya saya juga hanya mencoba-coba aja gimana caranya ya karena memang kalau beli yang udah bagus ini memang disertai dengan heatsink kita menggunakan heatsink tambahan ini kepada standar rotor disk yang umum seperti ini saya masukkan seperti ini oke teman-teman ya ini adalah sebuah solusi yang saya anggap bisa ya diaplikasikan dengan mudah oleh teman-teman dengan peralatan yang sederhana bahan yang sederhana dari nomor mobil ya mudah-mudahan kita dengan inovasi dan berpikir teknis yang terobosan ya kita tentunya akan berkendaraan dengan sepeda itu lebih nyaman dan kita terhindar dari risiko REM sleep karena overheat dari rotor disk yang panas oke danis baik senang sekali berjumpa dengan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!